Intro Akibat intensitas hujan yang sangat tinggi dari malam hari hingga subuh, salah satu ruas jalan yang berada di Jalan Lobak, Kecamatan Tampan, Kota Pegamparu, menjadi amblas hingga 50 meter. Mendapat laporan dari masyarakat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indra Pomi langsung melakukan peninjauan terhadap jalan yang amblas tersebut. Indra Pomi menyebutkan, rencananya jalan yang ambruk sekitar 50 meter itu akan dipasangkan beton pre-case yang berukuran 1x1, dan hari ini pihaknya akan langsung menurunkan alat berat untuk digali terlebih dahulu. Nanti kita buka ini dulu, kemudian kita ganti pre-case. Hari ini kita akan turunkan alat berat dulu, gali dulu, kemungkinan besok kita turunkan pre-case-nya langsung kita pasang. Mungkin butuh waktu lebih kurang satu minggu lah. Minggu ya Pak ya? Diketahui sebelum jalan amblas, warga pernah menginformasikan kepada pihaknya di media sosial, namun tidak ditanggapi. Atas hal itu, dirinya meminta agar lurah setempat dapat menyurati hingga masuk dalam list yang akan dikerjakan. Riko Krismon, Cakaplah, melaporkan.